Elis dikabarkan sudah ditangkap. Dia ditangkap di daerah Tengerang pada hari Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Pemerintah Filipina menyambut baik mengenai upaya yang berhasil dilakukan oleh kepolisian Indonesia dalam menangkap Elis yang sudah menjadi buronan di Filipina. Geng-geng, di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai sebuah topik dari Filipina lagi. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan konten kemarin. Konten di mana gue sempat ngebahas tentang praktik operasi plastik untuk para buronan atau para penjahat. Nah, kalau kalian belum nonton kontennya, kalian bisa cek dulu kontennya yang ini. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang kasus dari seorang politisi Filipina, yaitu salah satu wali kotanya yang bernama Elis Guo. Yang selama menjadi wali kota, kinerja dari Elis ini sebenarnya baik-baik aja. Sampai beberapa waktu yang lalu, ternyata dia dituduh terlibat dalam sebuah kasus penipuan dan perdagangan manusia. Sampai-sampai, dia juga sempat dituduh sebagai mata-mata dari negara Cina. Elis yang dituduh ini kemudian akhirnya melarikan diri dari Filipina, geng. Dan di saat itu, dia menjadi buronan. Yang bikin gue tertarik untuk ngebahas kasus ini adalah, ternyata dia ini dikabarkan bersembunyi di Jakarta, di Indonesia. Dan sampai pada akhirnya, rumor tersebut pun terbukti. Dia benar-benar tertangkap di negara kita, tepatnya di Tangerang. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang sepak terjang dari Elis ini? Kenapa dia bisa jadi buronan? Dan apakah tuduhan terhadap dia itu benar sebagai mata-mata Cina? Kita bahas secara lengkap di Permisi. Peristiwa Misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama. Yaitu keterlibatan alis guo. Yang dikatakan atau dicurigai, masuk ke dalam sindikat penipuan dan perdagangan orang. Jadi geng, di Filipina itu ada sebuah kota yang mungkin jarang sekali kita dengar. Atau bahkan di antara kalian, gak pernah tahu bahwa kota ini ada di Filipina. Yaitu yang bernama Kota Bamban. Kota ini adalah sebuah daerah penghasil padi. Yang berada di sebelah utara ibu kota Filipina, yaitu Manila. Nah, kota inilah yang dipimpin oleh Alice Guo. Dia menjabat sebagai wali kotanya di sana. Menurut media BBC, sebelum dia menjadi seorang wali kota, Alice ini sempat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum di Filipina sebagai pemilih di Bamban pada tahun 2021. Lalu, setahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2022, Alice ini mencalonkan diri menjadi wali kota Bamban dan akhirnya menang. Nah, selama Alice menjadi seorang wali kota, dia ini dikenal sebagai seorang wali kota yang memiliki kinerja yang cukup bagus karena sangat sigap dan juga cekatan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di kota tersebut. Jadi bisa dikatakan, dia ini cukup berprestasi lah secara kinerjanya. Dan gak pernah ada yang mengkritisi Alice selama ini. Semua orang sangat menyukai kinerjanya dia menjadi seorang wali kota. Namun, tiba-tiba ya, di tengah-tengah prestasi dia yang baik tersebut, citranya Alice ini sebagai wali kota yang baik dan memiliki kinerja yang bagus seketika pudar karena ada sebuah kasus yang terungkap oleh aparat penegak hukum yang ada di Filipina. Apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini? Kok bisa sampai merusak reputasinya Alice? Jadi geng, pihak Filipina itu sedang melakukan tindakan tegas terhadap operator perjudian ilegal, yang mana beberapa perusahaan tersebut ternyata dijalankan oleh perusahaan China karena meningkatnya dugaan hubungan perusahaan China dengan sindikat kriminal yang bergerak di Filipina. Terus dikatakan juga, ada sekitar 250 sampai dengan 300 perusahaan perjudian di Filipina itu berjalan tanpa izin alias ilegal. Jumlah judi ilegal di Filipina itu ada sekitar 6 kali lebih banyak dibandingkan perjudian resmi di Filipina sendiri yang hanya berjumlah 46 operator aja. Jadi industri judi ilegal itu mulai muncul di Filipina sejak tahun 2016 dan semakin hari, judi online ilegal di negara tersebut semakin menjamur. Nah bahkan juga merambak sampai ke negara kita. Terus juga selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut mulai membuat situs judi online di Filipina karena memang di Filipina sendiri, undang-undang mengenai judi online ini sangat lemah alias longgar sehingga banyak dimanfaatkan oleh para operator judi online dimana di antara mereka menargetkan pemain-pemain yang berasal dari Cina yang mana di Cina sendiri perjudian itu sudah mulai dilarang. Nah jadi mereka bikin operatornya di Filipina, target marketnya adalah orang-orang yang ada di Cina. Makanya semakin hari, semakin banyak situs judi online dengan target pemain Cina ini geng. Dan praktik seperti ini dikenal dengan perjudian lepas pantai. Dan adminnya itu biasanya berlokasi di suatu negara, misalkan di Filipina tadi. Tapi target pemainnya ya pastinya di negara lain. Contohnya kayak di negara kita, biasanya adminnya itu berada di Kamboja dan pemainnya itu ada di negara kita. Kemudian geng, puncaknya adalah ketika ada operator perjudian ilegal di Filipina atau yang dikenal dengan istilah Pogo. Kemarin kita udah sempat singgung nih tentang Pogo ini. Yang mana Pogo ini sendiri itu terafiliasi dengan praktik kriminal operasi wajah untuk membantu para buronan dalam melarikan diri. Jadi Pogo ini sendiri merupakan singkatan dari Philippine Offshore Gambling Operator. Dan dikatakan, mereka ini memiliki jumlah 300 situs dengan memperkerjakan 300 ribu lebih pekerja yang berasal dari Cina. Semuanya dioperasikan dari Filipina. Semenjak pandemi COVID-19 dan aturan pajak yang lebih diperketat di Filipina akhirnya memaksa Pogo ini untuk pindah dan mulai melakukan operasi secara ilegal. Menurut media BBC, bisnis seperti ini sangat berkembang ketika Filipina berada di bawah kekuasaan Rodrigo Duterte, pemimpin Filipina sebelumnya. Yang mana ketika Rodrigo menjadi presiden Filipina di saat itu dikatakan dia ini memiliki hubungan yang dekat dengan negara Cina geng. Nah tetapi setelah Filipina berganti presiden dan jabatan tersebut dipegang oleh Ferdinand atau Bombong Marcos, Pogo mendapatkan pengawasan yang ketat dari pemerintah setelah beberapa di antara bisnis Pogo ini digunakan sebagai sebuah operasi perdagangan manusia serta penipuan online. Nah terus kemudian, pihak berwenang Filipina itu akhirnya mendapatkan sebuah laporan mengenai Pogo yang mana laporan tersebut adalah dugaan kriminal yang meliputi perdagangan manusia, penyiksaan, penculikan, serta penipuan seperti penipuan kartu kredit dan juga investasi kripto sampai melakukan love scam. Ya seperti yang udah kita bahas sebelumnya geng tentang love scam. Mungkin kalian bisa nonton di konten gue yang ini. Berdasarkan laporan tersebut, akhirnya pihak berwenang Filipina itu melakukan penggrebekan di markas Pogo yang berada di provinsi Pampanga pada bulan Maret tahun 2024. Menurut Bangkok Post, itu ada sekitar 800 pekerja yang ditemukan di sana. Nah kemudian, penyelidikannya itu terus berlanjut dengan digrebeknya markas Pogo ini yang berada di kota Bamban yang menjadi wilayah yang dipimpin oleh Ellis, si wali kota Bamban tadi. Pada saat itu, pihak berwenang menemukan sekitar 700 orang pekerja yang mana 202 di antaranya adalah warga negara Cina dan 73 orang asing yang lain itu dipaksa untuk menjalankan aksi love scam internet. Jadi ini benar-benar sebuah sindikat penipuan, geng. Dan setelah terungkapnya kasus Pogo ini, di saat itu, si wali kotanya yaitu Ellis dipanggil untuk menghadiri sidang di hadapan para senator Filipina untuk dimintai keterangan bagaimana bisa Pogo ini berada di kota yang dia pimpin. Padahal selama ini, Ellis ini dikenal sebagai seorang wali kota yang sangat bertanggung jawab. Sehingga muncullah dugaan kalau Ellis ini sebenarnya berada di balik perizinan Pogo di kota Bamban. Jadi, ibaratnya itu dibalik prestasi dia baiknya dia dalam memimpin kota Bamban ternyata dia juga bermain di belakang itu untuk mendapatkan keuntungan dari tindak kejahatan. Terus gak cuma itu, geng. Ellis ini juga sampai dituduh sebagai seorang mata-mata dari Cina. Nah, karena Pogo ini berhubungan dengan Cina dan Filipina itu sedang bersebrangan dengan Cina, akhirnya permasalahan ini semakin pelik. Asumsi tersebut berangkat dari asal-usul Ellis yang dinilai gak jelas. Ketika dipersidangan, Ellis ini mengatakan kalau dia ini adalah anak hasil hubungan di luar nikah antara ayahnya dengan asisten rumah tangga. Nah, jadi udah kemana-mana gitu permasalahan ini. Dan ayah serta ibunya dikatakan sama-sama orang Filipina. Terus ibunya kemudian meninggalkan dia ketika dia masih bayi sehingga Ellis ini hanya dibesarkan oleh ayahnya di sebuah perternakan babi yang ada di daerah Tarlak. Sebuah provinsi yang berada di sebelah selatan Manila. Nah, itu menurut keterangan dari Ellis ketika dia menceritakan riwayat hidupnya. Karena statusnya dia ini yang dianggap sebagai anak di luar pernikahan tersebutlah, Ellis mengatakan kalau dia merasa malu jadi dia lebih memilih untuk tinggal di perternakan babi dan menjauh dari orang-orang bahkan dikatakan kalau dia tidak memiliki teman sejak dia masih kecil. Terus, Ellis ini juga menceritakan ketika dia beranjak remaja, dia ini mulai mengikuti jejak ayahnya untuk berbisnis. Dan dia sering membeli jagung dari kota-kota yang berada di sekitar Tarlak untuk kemudian dibuatkan menjadi pakan ternak babi. Nah, oleh karena penjelasannya tersebut, Ellis ini membantah kalau dia adalah seorang mata-mata Cina. Dia bilang, dia adalah asli keturunan Filipina yang hanya saja dia ini punya permasalahan di keluarganya. Yaitu dia anak broken home. Hasil hubungan gelap ayahnya dengan seorang pembantu lah kata dia. Nah, tapi hal itu semua tidak cukup menjadi bukti bahwa dia tidak terlibat dengan pihak Cina. Karena ketika dia berusaha untuk menjelaskan asal-usulnya, itu sama sekali nggak ada hubungannya gitu kan. Apakah dia ini benar bekerja untuk Cina atau nggak? Nah, lalu ketika ditanyakan oleh para senator mengenai akta kelahiran Ellis ini, ternyata aktanya tersebut baru didaftarkan ke otoritas setempat ketika dia sudah berusia 17 tahun. Bukan pada saat dia lahir. Nah, disinilah timbul sebuah kecurigaan. Kok bisa kayak gitu? Dan Ellis di saat itu menjawab hal tersebut. Dia bilang, ini semua disebabkan karena dia bukan lahir di rumah sakit atau klinik. Tetapi dia justru dilahirkan di rumah, katanya. Hanya saja di saat itu Ellis itu nggak menjelaskan lebih lanjut mengapa sampai dia berumur 17 tahun, dia ini baru dibuatkan akta kelahiran. Nah, kemudian Ellis juga mengatakan ketika dia masih kecil, dia ini sempat bersekolah di rumah yang masih di dalam kompleks pertenakan babi milik keluarganya. Tapi Ellis nggak bisa mengingat nama organisasi sekolah tempat dia belajar tersebut. Dia hanya bisa menyebutkan nama dari salah satu gurunya. Jadi seolah-olah di sini ya, Ellis ini kayak lagi ngarang gitu geng. Jadi ketika ditanyakan tentang asal-usul dia, backgroundnya dia, dia itu udah kebingungan. Jadi dia langsung menjelaskan hal-hal yang lebih tepatnya tuh kayak ngarang gitu untuk menyelamatkan diri dan tidak tertuduh sebagai mata-mata Cina. Dan klaimnya dia yang mengatakan kalau ayahnya adalah orang Filipina, ternyata setelah dicek tidak sesuai dengan kenyataan. Karena dalam catatan bisnis mengenai ayahnya, ayahnya ini teridentifikasi sebagai warga negara Cina, bukan orang Filipina geng. Bahkan, menurut media BBC, ketika Ellis ini berkampanye tahun 2022, dia sendiri yang mengatakan kalau ibunya adalah orang Filipina, sementara ayahnya adalah orang Cina. Jadi, dia ini pernah keceplosan lah ketika dia berkampanye. Nah, tapi ketika permasalahan ini ada, dia itu berbelit-belit dalam menjelaskan asal-usulnya dia. Namun selama ini, ketika Ellis ini tampil di depan publik, dia itu selalu menggunakan bahasa Tagalog, yaitu bahasa resmi Filipina. Dan dia juga sangat lancar berbahasa Tagalog tanpa terdengar adanya logat asing. Jadi, banyak orang yang memang mengira kalau Ellis ini adalah orang asli Filipina yang dibesarkan oleh orang tua yang juga berasal dari Filipina. Nggak ada yang menyangka kalau dia ini berasal dari Cina. Lalu, geng, terungkap lagi sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Yaitu, ternyata Ellis ini memiliki hak kepemilikan tanah di mana tempat kantor Pogo berdiri yang ternyata berada tepat di belakang kantornya Ellis. Dan Ellis mengatakan kalau dia sebenarnya sudah menjual properti tersebut sebelum dia mencalonkan diri sebagai wali kota. Nah, itu berarti dia sudah menjual sejak 2 tahun yang lalu. Dan Ellis juga mengaku dia nggak tahu kalau properti yang dia jual itu akan digunakan sebagai tempat Pogo. Lalu, geng, setelah diusut lagi, Ellis ternyata memiliki kekayaan yang cukup fantastis. Dia memiliki sebuah helikopter dan mobil Ford Expedition yang terdaftar atas namanya sendiri. Nah, namun lagi-lagi, Ellis mengatakan semua harta benda mewah itu sudah dia jual. Dan Ellis menegaskan kalau dia sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Pogo atau pusat perdagangan manusia serta penipuan online yang dituduhkan kepada dia karena dia mengklaim kalau dia tidak memiliki kuasa akan hal tersebut dan dia hanyalah warga biasa sehingga nggak mungkin memiliki jaringan sebesar itu. Namun geng, jawaban Ellis yang dia berikan dalam sidang tersebut ternyata tidak bisa memuaskan para senator yang menganggap bahwa jawaban-jawabannya Ellis itu nggak jelas dan ya nggak cukup membuktikan. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa dia baru punya akta kelahiran ketika dia udah berusia 17 tahun dan bisnis apa yang dijalankan oleh ayahnya sebenarnya. Nah, menurut salah satu senator yang bernama Sherwin Gacalian yang hadir di dalam persidangan, Ellis ini dikatakan kebanyakan menjawab nggak tahu bahkan nggak bisa ingat di mana dia tinggal. Nah, jadi ini benar-benar misterius banget geng. Si Ellis ini nggak tahu background keluarganya siapa dan tempat tinggal pastinya itu di mana tapi tiba-tiba bisa jadi wali kota yang mana sebenarnya hal ini adalah hal yang tidak wajar di Filipina karena biasanya pejabat lokal itu sering terafiliasi dengan dinasti politik jadi pasti tahu seluk-beluk mengenai background dari tiap pejabatnya sementara Ellis ini nggak sama sekali. Nggak ada yang pernah tahu backgroundnya dia ini seperti apa ditambah dengan jabatan wali kotanya adalah jabatan pertama dia dalam pemerintahan. Jadi kecurigaan terhadap Ellis ini adalah mata-mata dari Cina itu semakin kuat. Nah, akibat kasus tersebut Presiden Filipina yaitu Bobong Marcos sampai bersuara mengenai kasus ini. Pada tanggal 16 Mei tahun 2024 Bobong Marcos meminta otoritas terkait untuk menyelidiki status kewarga negaraan dari Ellis ini. Karena di saat itu Bobong Marcos tidak mau jangan sampai warga negara asing atau bukan warga negara Filipina bisa memegang jabatan pemerintahan. Dan Bobong juga mengatakan kalau pemerintah Filipina akan memperketat penegakan hukum di negara tersebut. Karena mereka takut nih jangan-jangan ada oknum di dalam pemerintahan mereka yang disuap agar bisa menaikkan Ellis menjadi wali kota. Komisi Pemilihan Umum Filipina serta Jaksa Agung itu juga sampai turun tangan untuk menyelidiki kasusnya Ellis ini agar mengetahui apakah dia menjadi wali kota melalui sistem yang legal atau enggak. Nah padahal nih geng ya sebelum adanya kasus ini Ellis ini udah berencana untuk mencalonkan diri lagi di pemilu tahun depan. Dan di Filipina sendiri untuk jabatan sebagai wali kota itu boleh menjabat sebanyak 3 periode dengan 1 periode-nya itu waktunya 3 tahun. Nah lalu geng setelah tuduhan mengenai Ellis ini yang dianggap sebagai mata-mata Cina dan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam soal Ellis polisi Filipina itu berupaya untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Ellis dan selain itu badan anti korupsi Filipina kemudian memecat Ellis dari jabatannya sebagai wali kota Bamban dan alasan dipecatnya Ellis ini karena dianggap sudah melakukan pelanggaran berat namun Ellis di saat itu tetap membantah nih semua tuduhan terhadap dia tersebut. Nah oleh karena tuduhan yang bertubi-tubi terhadap Ellis ini akhirnya Ellis yang ketakutan itu memilih untuk kabur atau pergi dari Filipina dan tidak menghadiri sidang untuk bisa diintrogasi oleh anggota senat Filipina karena selain diduga dia ini mengizinkan aktivitas Pogo di daerah yang dia pimpin dia juga dituduh sebagai seorang mata-mata Cina. Lembaga penegak hukum yang ada di Filipina dan Anti Money Laundering Council atau EMLC Filipina itu mengajukan sebuah tuduhan terhadap Ellis bahwa Ellis ini dianggap sudah melakukan pencucian uang dan kasus ini juga melibatkan 35 orang lainnya. Nah jadilah di saat itu Ellis ini semakin tertekan dan dia memilih untuk kabur dari Filipina dan menuju ke Indonesia tepatnya di Jakarta. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kaburnya Ellis ke Indonesia. Nah jadi geng atas semua tuduhan yang ditujukan kepada si Ellis ini akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Filipina karena merasa negara tersebut udah gak aman lagi buat dia. Tapi karena statusnya dia ini sedang dicurigai sebagai seorang mata-mata Cina akhirnya kaburnya Ellis dari Filipina itu dianggap adalah sebuah upaya untuk menghindari hukum di Filipina yang berarti kepergian dia itu adalah sesuatu yang ilegal dan menurut Biro Imigrasi Filipina Ellis ini pergi dari Filipina dengan melewatkan pemeriksaan perbatasan dimana pihak imigrasi itu mengetahui kaburnya Ellis ini dari sumber-sumber intelijen. Nah jadi dia ini bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu agar bisa kabur dari Filipina. Terus Ellis kabur dari Filipina itu membuat Presiden Filipina yaitu Bomong Marcos memerintahkan agar paspor Filipina milik Ellis itu segera dinonaktifkan sehingga paspornya saat ini udah gak berlaku lagi dan menurut media Rappler Ellis ini pergi meninggalkan Filipina itu gak sendiri tapi dengan kedua saudaranya yang bernama Sheila dan juga Wesley Guo. Nah mereka ini bertiga dijemput oleh sebuah mobil van di rumah pertanian mereka yang berada di daerah Tarlah kemudian mereka menempuh perjalanan sekitar 5 jam sampai akhirnya mereka itu sampai di sebuah pelabuhan nah jadi mereka ninggalin Filipina bukan jalur udara geng tapi melalui jalur laut dengan menggunakan perahu kebayang gak tuh seorang wali kota harus kabur naik perahu namun geng di saat itu gak diketahui ya secara pasti dimana letak pelabuhan tempat mereka kabur ini ada yang berasumsi kalau pelabuhan tersebut adalah di daerah Zambales karena disana ada beberapa orang yang terlihat seperti orang Cina yang sedang berada di sebuah penginapan pribadi yang dijaga dengan ketat nah namun ada juga yang mengatakan kalau pelabuhan tersebut berada di wilayah Pangasinan karena jarak tempu dari Tarlah ke Pangasinan itu sekitar 5 jam nah di Pangasinan juga pernah terlihat beberapa orang Cina disana dan selain Zambales serta Pangasinan ada satu wilayah lagi yang dicurigai yaitu daerah Luzon karena sebelumnya banyak korban perdagangan manusia yang diselamatkan dari daerah Luzon ini pokoknya segala tuduhan itu sudah benar-benar liar terhadap si wali kota yang satu ini lalu lanjut lagi nih geng ketika mereka ini kabur mereka bertiga itu berganti-ganti kapal berganti-ganti perahu sebanyak 3 kali yang pertama mereka menaiki sebuah speedboat lalu setelah itu mereka sambung naik perahu yang lebih besar dan melakukan perjalanan selama 4 hari dan dari perahu besar tersebut mereka kembali berganti perahu yang lebih kecil yang diduga juga merupakan speedboat dan dugaannya ketika mereka ini turun dari kapal besar mereka itu berada di daerah Bangao yang berada di provinsi Tawi-Tawi nah kemudian mereka berganti kapal menuju ke daerah Sabah Malaysia karena lokasi dari Bangao sangat dekat dengan Sabah keterangan dari Presidential Anti-Organized Crime Commission atau disingkat dengan PAOCC dari Malaysia itu mereka berangkat ke Singapura geng dan dari Singapura lah mereka akhirnya berhasil menaiki kapal yaitu kapal ferry menuju ke Batam Indonesia dan alasan mereka pergi ke Batam karena Weasley merasa bosan sehingga dia mau pergi ke tempat lain jadi Weasley saudaranya si Alice ini bosan berada di Singapura di saat itu di dalam pelarian mereka ke Indonesia yang pertama kali berangkat itu adalah Weasley yang berangkat pada tanggal 16 Agustus tahun 2024 sementara Sheila dan Alice dan ada satu orang lagi yang bernama Cassandra Leong yang dikatakan adalah rekan bisnis dari Alice itu berangkat pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 nah sedikit informasi nih geng Cassandra Leong tadi itu dikatakan adalah rekan bisnis Alice yang berkaitan dengan kasus Pogo di Filipina tepatnya yang berada di Provinsi Pampanga nah berdasarkan informasi yang didapatkan oleh pemerintah Filipina kalau Alice bersama dengan yang lain sedang berada di Indonesia tepatnya di Batam lalu kemudian pemerintah Filipina langsung mengeluarkan surat pencarian orang pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 mengetahui hal tersebut pihak berwenang dari Indonesia yaitu pihak imigrasi Batam langsung melakukan pelacakan dan berhasil melakukan penangkapan pada tanggal 21 Agustus tahun 2024 namun sayangnya di saat itu yang berhasil diamankan hanyalah Sheila dan juga Cassandra geng nah mereka ini ditangkap ketika mereka sedang mencoba untuk kembali ke Singapura dan setelah mereka diamankan mereka kemudian dibawa kembali ke Filipina keesokan harinya tepat pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 di saat itu Alice keberadaannya masih belum diketahui antara Sheila dan Cassandra juga gak tahu dimana Alice berada nah setelah Sheila dan Cassandra dibawa kembali ke Filipina mereka kemudian dihadapkan dengan sidang yang diadakan oleh para senator dan ditanyai mengenai bagaimana perjalanan yang mereka tempuh sampai pada akhirnya mereka berhasil mencapai Indonesia nah di saat itu mereka cerita semuanya tapi hanya saja di saat itu Sheila mengatakan kalau dia gak tahu sama sekali kemana mereka pergi ketika mereka naik mobil van itu pada awalnya ya ketika mereka naik perahu sampai-sampai tiba-tiba mereka udah berada di beberapa negara aja dia juga bilang kalau di saat itu Alice sodaranya meminta dia untuk pergi ke rumah pertanian yang ada di daerah Tarlak dan meminta dia untuk bisa menemani Alice selama beberapa hari dalam perjalanan tanpa dijelaskan kemana tujuan mereka akan pergi nah Sheila juga mengatakan kalau dia gak tahu sama sekali keberadaan Alice dan Weasley saat ini karena mereka sudah berpisah ketika mereka sampai di Indonesia tepatnya di Batam Sheila di saat itu diminta untuk mengkonfirmasi dimanakah dia menginap selama di Batam karena ada informasi kalau Zhang Ji yang merupakan mantan petinggi Pogo sudah memesan 4 kamar hotel yaitu Hotel Haris di daerah Batam Indonesia dan Sheila mengatakan kalau dia di saat itu justru menginap di hotel tersebut nah tapi dia gak tahu kalau Hotel Haris itu justru dipesan oleh petinggi Pogo katanya dan dia juga gak tahu menahu apa dan siapa itu petinggi Pogo lalu selain itu Sheila juga ditanyakan mengenai hubungan keluarganya dengan Alice dan apakah selama ini Sheila mengetahui mengenai keterlibatan Alice dengan sindikat kriminal di Filipina nah Sheila di saat itu menjawab kalau dia gak tahu apa-apa yang dilakukan oleh Alice karena selama ini Alice itu tinggal di Tarlak sementara dia tinggal di Bulacan jadi gak tahu apa-apa dan dia menjelaskan juga Alice sendiri bukanlah saudara kandungnya meskipun di akta telahiran mereka ini memiliki ayah yang sama namun Sheila di saat itu mengatakan kalau itu bukanlah ayah kandungnya jadi bisa dikatakan di antara mereka berdua ini hanya dimasukkan ke dalam akta lahir numpang gitu geng timbullah pertanyaan dimanakah Alice berada di saat itu jadi menurut kepala imigrasi Filipina yang bernama Norman Tan Sing Cho saat itu Alice sedang berada di Jakarta dan oleh karena itu pemerintah Filipina meminta otoritas imigrasi Indonesia untuk bisa menangkap Alice dan memulangkannya ke Filipina sementara itu Wesley juga diketahui sudah berhasil kabur dari Batam dan sekarang justru sudah berada di Hong Kong nah lalu pada akhirnya ketika gue syuting konten ini Alice dikabarkan sudah ditangkap dia ditangkap di daerah Tangerang pada hari Selasa tanggal 3 September tahun 2024 pemerintah Filipina menyambut baik mengenai upaya yang berhasil dilakukan oleh kepolisian Indonesia dalam menangkap Alice yang sudah menjadi buronan di Filipina tadi kan sebelumnya gue udah menjelaskan nih mengenai kasusnya Alice yang dicurigai terlibat dalam kasus perjudian online ilegal yang ternyata adalah sebuah kedok dari sindikat penipuan dan perdagangan manusia nah ternyata selain itu Alice juga dituduh sebagai mata-mata dari Cina kenapa tiba-tiba dia dituduh sebagai mata-mata nih nah ternyata nih geng Filipina ini memang agak sensitif dengan Cina terkhususnya saat sekarang ini yang mana hal ini berkaitan dengan Filipina dan Cina yang sedang berkonflik berkaitan dengan sengketa laut Cina Selatan dan gue bakal membahas sedikit karena ini berhubungan dengan nasibnya si Alice yang dituduh menjadi mata-mata ini sekarang kita bahas sedikit sengketa laut Cina Selatan nah jadi geng kawasan laut Cina Selatan itu adalah kawasan yang sangat menguntungkan bagi sebuah negara yang berada di daerah tersebut karena wilayah itu sangat strategis dan karena strategis inilah bisa meningkatkan potensi perekonomian bagi negara-negara yang berada di dekat kawasannya dan laut Cina Selatan sendiri adalah jalur tercepat dari samudera pasifik ke samudera India yang menghubungkan antara Asia Timur dengan India Asia Barat Eropa serta Afrika makanya banyak negara yang berada dekat dengan laut Cina Selatan yang mencoba mengklaim kawasan tersebut seolah-olah itu milik mereka sehingga bisa dikatakan kalau wilayah itu adalah wilayah yang sangat diperbutkan oleh banyak negara permasalahan laut Cina Selatan ini juga yang menjadi awal mula perselisihan antara Cina dan Filipina puncaknya adalah pada tanggal 25 Agustus tahun 2024 yaitu ketika kapal penjaga pantai milik Cina menembakkan meriam air dan memblokir jalan akses sebuah kapal penangkap ikan milik Filipina ketika sedang berada di laut lepas Sabina Soal yang merupakan bagian dari wilayah yang selama ini disengketakan kalau soal ini kita gak heran ya beberapa kali Cina juga mengklaim wilayah-wilayah laut yang ada di Indonesia nah mereka juga ternyata bermasalah dengan Filipina lalu selain itu kapal penjaga pantai milik Cina juga pernah menembak kapal penangkap ikan milik Filipina pihak dari Cina mengatakan tindakan tegas tersebut diambil karena kapal penangkap ikan milik Filipina itu mengabaikan peringatan dari kapal penjaga pantai sehingga terjadi tabrakan di antara kapal mereka nah juru bicara penjaga pantai Cina yang bernama Ganyu itu mengatakan kalau Filipina berlayar ke arah kapal penjaga pantai dengan tidak profesional dan dinilai membahayakan dan di dalam kapal Filipina dikatakan ada wartawan untuk mendokumentasikan kejadian tersebut dengan maksud ingin memutarbalikan fakta yang sebenarnya jadi Cina menuduh seolah-olah Filipina ingin memfitnah Cina di saat itu nah namun menurut pihak Filipina itu beda lagi mereka bilang kapal Cina lah yang menyerang kapal mereka sehingga menyebabkan mesin kapal mereka jadi rusak padahal mereka sedang ingin melakukan penyelamatan kepada nelayan Filipina yang dikatakan hanyut di sana dan tindakan yang diambil oleh Cina ini dengan menyeramkan meriam air dinilai sangat membahayakan para awak yang berada di dalam kapal padahal nih geng ya pada Juli 2024 Cina dan Filipina sudah mencapai sebuah kesepakatan untuk mengurangi ketegangan di second Thomas Sowell sebuah wilayah sengketa lainnya di laut Cina Selatan dan kesepakatan ini bertujuan untuk mencegah konfrontasi lebih lanjut dan mengatur pengiriman pasokan kemanusiaan tanpa mengakui klaim teritorial masing-masing pihak jadi di saat itu Presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos Junior atau Bombong Marcos memperingatkan Cina agar tidak melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan perang setelah insiden-insiden yang semakin meningkat di wilayah tersebut dia juga menegaskan bahwa jika ada orang Filipina yang terluka atau tewas akibat tindakan Cina maka Filipina akan merespon dengan tegas yang artinya Filipina siap perang sama Cina nah dari konflik itulah kita bisa lihat ya konflik antara Cina dan Filipina ini benar-benar tegang apalagi tiba-tiba muncul kasus Pogo yang juga melibatkan Cina yang membuat Elise sampai-sampai dicurigai sebagai mata-mata dari Cina ditambah setelah diketahui kalau ayah Elise ini adalah orang keturunan Cina jadi di Filipina ya kalau dibilang rasis ya rasis banget geng karena disana benar-benar mereka itu anti banget sama orang-orang Cina nah sampai-sampai salah satu wali kota mereka yang bernama Elise tadi itu harus kabur ke Indonesia demi menghindari penangkapan dari pemerintahan bombong Marcos yaitu presiden mereka itu dia geng pembahasan kita mengenai Elise seorang wali kota Bamban salah satu daerah yang ada di Filipina yang harus kabur karena dituduh sebagai mata-mata Cina dan tergabung ke dalam sebuah bisnis perjudian ilegal dan juga perdagangan manusia gimana menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini coba tinggalkan komentar di bawah selamat menikmati